Hai ya ini progres perhari ini hari Selasa ya tanggal 12 Mei ini pintu sebelah kiri ini atapnya progres yang sangat cepat yang sebelah sana juga pintunya lagi di setel kita lihat aja lah ini pilar B nya rada dibengkokin ya pintunya dan riba progress yang sangat cepat yuk sekarang mari ke air 861 nya yuk ini pintunya lagi diam plus rencana mau di sejak ulang soalnya warna aslinya udah kusam ini bagasinya yang belakang ditempul ulang ya ini air Lapanam punya temen saya air Lapanam replika ya ini perintil-perintilannya ya aduh gelap ya ya seperti yang kemarin yang sebelah sini nanti akan dibikin tempat lubang bensin ya nah sebelah sini lebih tepatnya kondisi band keempat-empatnya sudah terpasang ya mesinnya juga udah terpasang mesin K series 4K bawaannya korol adik jadi mungkin minggu ini masuk tahap apa ya pemasangan kabel-kabel atau rewiring lah ya supaya mobil bisa menyala ya kalau sudah nyala nanti akan kita tes drive ini pedal yang kemarin ya paling itulah agendanya minggu ini rewiring yang sudah gak sabar kita hitung terus saja di channel saya ya terus nanti penyetelan pintu-pintu juga pintunya disana tadi kan bagasinya bagasinya bagasi 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 juga lagi ditempul supaya lebih sempurna oh ya mungkin para pemeriksa juga bertanya ya wah gelap nah ini aja itu memang ya saya akui pakai lampunya korola levin tapi gak apa-apa lah sepertinya kok ini ada kayak pernah ada bekas las-lasan ini mungkin sempat mau diganti lampunya i86 yang pop up yang kok kia atau senki ya tapi mungkin gak jadi dipasang ya ini udah ada bekas cowokannya semoga cepat selesai walaupun Corona progres tetap berjalan kabel-kabelnya nih mas berantakan gak apa lah itu nanti firewall yang bolong ya nanti akan kita tutup tutup penggunakan plat ya kalau interior ya biar gini aja lah nanti pasang jok kanan kiri untuk test drive sempurna semoga sempurna semoga sempurna seperti yang kita semua harapkan ya mungkin segini dulu ya update video dari saya kurang lebihnya mohon maaf untuk perkembangan selanjutnya akan terus saya update sampai mobil ini bisa jalan ya stay tune terus ya see you next video and bye